Intro Jarut marut data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos kembali terjadi. Kali ini nama wakil wali kota Tegal Jawa Tengah Muhammad Jumadi masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS sebagai penerima manfaat bantuan sosial. Padahal mereka yang berhak masuk ke dalam DTKS adalah warga miskin yang membutuhkan bantuan. Ditemui di kantornya, Muhammad Jumadi mengaku kaget ia menerima informasi tersebut pada minggu kemarin. Setelah dicek dalam aplikasi, ternyata benar namanya muncul dalam DTKS. Jumadi yang tinggal di rumah dinas dan berKTP Kelurahan Mangkuku Suman, Kecamatan Tegal Timur ini mengaku tak pernah didata baik dari RT maupun RW. Menurutnya, kesalahan bisa saja terjadi akibat human error ataupun sistem. Sehingga pihaknya akan meminta konfirmasi kepada Dinas Sosial Kota Tegal mengapa nama dan nomor induk kependudukannya masuk dalam DTKS. Tidak ada satu orang pun yang mendata saya untuk mendapatkan masuk dalam DTKS ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi ini memang, kalau menurut saya, saya hanya satu malamnya tadi malam ini, tadi malam saya coba melihat aplikasi gitu kan, kelihatannya memang ada kesalahan. Yang pertama, menurut saya nih ya, analisa saya, yang pertama manusianya, human-nya, pasti human error. Yang kedua, sistem. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tegal, Bajari, mengatakan pihaknya tidak pernah mengusulkan nama wakil wali kota Tegal masuk dalam DTKS. Namun pasca munculnya nama wakil wali kota tersebut, pihaknya langsung menganulir data tersebut ke Kemensos RI. Ya, kurang lebih, ya kurang lebih sudah satu minggu yang lalu lah. Itu begitu nama itu muncul, sebenarnya bukan hanya namanya Pak Jumada saja, setiap nama yang datang dari Kementerian Sosial, kami farfar, lewat wilayah. Yang tidak layak, yang tidak pas, kita coret. Termasuk Pak Jumadi, kami coret. Poinnya Pak Jumadi, tidak masuk yang dalam penerima Bansos, BPNT, BPKM, poinnya di situ. Sudah kami coret. Anomali data DTKS Kemensos kerap muncul setiap pemutakhiran data. Pihaknya juga terbuka untuk menerima usulan warga miskin atau sanggahan bagi warga yang mampu dalam DTKS setiap saat dengan mendatangi kantor dinasosial. Selain nama wakil wali kota Tegal, lima nama yang sudah meninggal dunia, sejumlah pensiunan ASN dan seorang ODGJ juga masuk dalam DTKS Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, kota Tegal.